Halo selamat pagi pendengar dimanapun anda berada Power Breakfast kembali hadir untuk anda pada pagi hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024 Sosok narasumber kita pagi ini merupakan pemimpin di dunia bisnis dan berbagai organisasi ia dipercaya sebagai Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional atau RedNAS Indonesia Maju dan Sejen Hidmi 2022-2025 serta Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara atau ASPE BINDO saat ini Dr. Angga Wira narasumber Power Breakfast pagi ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Bumi Resources DBK juga Tim Ahli Menteri Investasi Kepala BKPM dan Komisi Pengawas SKK Migas begitu banyak jabatan yang dia emban seperti apa kesibukannya pada pagi hari ini dan bagaimana sudut pandang beliau terhadap kondisi ekonomi Indonesia di era kepemimpinan baru mendatang salam susah Pak Dr. Angga Wira Halo selamat pagi Pak Angga pagi Mas Beri selamat pagi salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Sinta dimanapun berada dengan Wirio sekarang ada pergantian di studio oh ya pergantian ya Mas Wirio sorry sorry yang saya lihat di lipat sorry masih Mas Wirio terima kasih ya Pak Angga ya sudah mengulangkan waktu thank you thank you Pak Angga jawabannya kan banyak banget nih apakah Senin pagi termasuk waktu yang sangat sibuk juga untuk Anda Pak Angga enggak lah biasa aja Alhamdulillah masih bisa power breakfast kan di Sinta ya ya aktivitas tentu serangat padat seperti hari biasa ya normal-normal saja ya Pak Angga ya normal-normal saja ya Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi ya sekarang digitalisasi teknologi informasi jadi pastinya memudahkan kita juga mengerjakan berbagai macam kesibukan kita juga Mas Wirio ya jadi bisa langsung dari rumah atau dari satu kantor untuk mengikuti perkembangan yang ada di yang ada di bawah tanggung jawab Anda ya Pak Angga ya Alhamdulillah Alhamdulillah seperti apa biasanya koordinasi yang dilakukan ya dari satu tempat ke tempat yang lain Pak Angga ya memang ada waktu-waktu tertentu yang sudah terschedule ya Mas Wirio ya tapi tentunya banyak waktu-waktu lain juga yang bisa kita manfaatkan ya untuk aktivitas lain berorganisasi aktivitas sosial ya pada intinya sih memang memang kalau punya kita punya apa aktivitas dan jadwal yang sudah terschedule ya pastinya kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Mas Wirio jadi menurut saya pinter-pinternya kita lah mengatur aktivitas yang kita miliki dan bisa memberikan nilai tambah dan manfaat ya untuk dimanapun kita berada Mas Wirio ya ini memang menarik ya karena kebanyakan orang-orang yang sibuk dengan banyak pekerjaan waktunya sudah sangat terjadwal ketat sekali ya gitu ya Pak Angga ya tapi kadang ada waktu-waktu tertentu dimana misalnya harus mengikuti kegiatan di luar jadwal yang sudah terschedule nah itu bagaimana kemungkinannya Pak Angga? ya pertama tentunya kita disebut di setiap ekosistem tanggung jawab yang kita miliki kan pasti ada tim ya Mas Wirio ya nah tentunya kita harus bisa mendelegasikan pewenang yang kita miliki ya tanggung jawab yang kita miliki ya kepada tim kalau memang ada hal-hal yang sifatnya memang urgen yang memang kita harus langsung tangani Mas Wirio jadi menurut saya di era sekarang ini sebenarnya kita sudah terlepas dari sebuah dikotomi profesi ya jadi mungkin beda sama era-era dia 20 tahun 30 tahun yang lalu Mas Wirio ya dimana suatu pekerjaan itu melekat ya dari mungkin seorang lulus kuliah sampai pensiun gitu ya pekerjaannya itu-itu aja tapi kalau saya lihat di masa sekarang ya apalagi di generasi yang lebih muda lagi ya gen Z gitu ya seseorang itu sebenarnya bisa punya profesi yang beragam dan sesuatu-waktu bisa memiliki apa menjalankan profesi itu secara bersamaan gitu Mas Wirio jadi menurut saya fenomena ini yang harusnya bisa kita optimalkan ya Mas Wirio ya iya tak ada yang sulit untuk mengatur ya apalagi sekarang media sosial begitu sangat membantu ya kemajuan teknologi informasi iya teknologi informasi, media sosial, perangkat-perangkat apa namanya artificial intelligence ya kan jadi menurut saya ya tinggal mau gak kitanya meoptimalkan itu dan tadi saya bilang memang harus membuat suatu teamwork supporting system yang memang bisa menopang ya aktivitas yang kita miliki Mas Wirio iya kalau pagi hari sebelum aktivitas di kantor apa saja kegiatan favorit yang biasa dilakukan saya biasanya sih memang perangkat dari rumah tidak terlalu pagi juga Mas Wirio ya ya kecuali memang ada agenda rapat di pagi hari ya karena memang situasi jalanan ibu kota ini kan cukup padat ya Mas Wirio pagi hari ya jadi biasanya saya aktivitas di rumah berolahraga pasti saya saya coba luangkan waktu ya berolahraga 30 menit sampai 1 jam kalau gak treadmill kita bersepeda Mas Wirio itu saya rasa harus kita wajibkan untuk apa namanya berolahraga penting sekali yang lainnya tentunya kalau memang apa namanya sarapan sarapan ya sarapannya saya gak bisa gak biasa sarapan banyak jadi sarapan saya cukup apa namanya cukup apa cukup untuk untuk apa memberikan suatu energi lah Mas Wirio gitu ngopi masih ya ngopi ya ngopi ngopi kadang-kadang saya gak terlalu suka ngopi Mas Wirio karena apa ya kalau perut kosong ngopi saya produknya gak enak jadi kalau pagi saya ngeteh aja Mas Wirio te manis gitu atau te pahit gitu ya iya 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 waktu dengan keluarga cukup juga pagi hari sebelum aktivitas anak-anak saya sekolah ya jadi tapi kalau pagi hari ya sebelum mereka berangkat ketemu dulu dengan mereka istri saya juga kebetulan juga bekerja dan kebetulan jadwalnya sangat tight karena beliau kepala puskes Mas Mas Wirio jadi pagi hari sudah berangkat kerjanya lebih pagi ya mungkin jam sekitar jam 6 atau jam 6 pagi udah berangkat Mas Wirio jadi sempat ini gak ngantar anak sekolah gitu ya ya kadang-kadang kalau pak panggahnya panggahnya menyempatkan diri untuk antar anak-anak sekolah anak-anak ya kadang-kadang saya antar anak karena ada anak saya juga yang sekolahnya gak terlalu jauh dari rumah jadi ya kadang-kadang saya antar kadang-kadang ada supir yang antar juga iya ini memanfaatkan banget ya waktu-waktu tertentu untuk dekat dengan anak iya harus Pak Wirio karena memang tumbuh kembang anak juga perlu kehadiran daripada orang tua jadi kepada orang tua dimanapun ya wajib hukumnya untuk menyempatkan diri untuk apa namanya bersama-sama anak-anak ya baik memang secara fisik langsung ataupun memang menjalin komunikasi ya melalui apa namanya handphone apa itu saya rasa itu harus wajib dilakukan karena tumbuh kembang mentalitas anak itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kehadiran daripada orang tuanya Mas Wirio iya dan tentu saja kebersamaan dengan anak juga membuat apa menjadi energi juga ya bagi orang tua pasti pasti Mas Wirio itu pasti akan memberikan suatu apa namanya suatu energi untuk kita ya nah ini beberapa waktu lalu kan Badan Pusat Statistik mengungkap data nyaris ini 10 juta generasi Z ya usia 15 sampai 24 tahun ini menganggur nah sebagian pengusaha muda sebagai seorang pengusaha muda bagaimana Pak Nga merespon hal ini iya apa namanya tentunya dengan perkembangan situasi sekarang ini memang perkembangan teknologi ya pastikan merubah berbagai macam jenis-jenis pekerjaan ya Mas Wirio ya apalagi kalau kita lihat kita dalam dalam suatu apa namanya suatu masa dimana kita masuk kepada dalam bonus demografi ya dimana jumlah tenaga kerja produktif kita cukup apa namanya cukup besar ya karena jumlah tenaga kerja produktif kita cukup besar ya pastinya kita makin berdesakan gitu ya antara orang yang pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan gitu ya jadi memang kalau kita lihat memang harus ada suatu terobosan ya dari pemerintah dan sektor swasta ya untuk bersama-sama mengembangkan atau membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan ya nah makanya tentunya kalau kita lihat dari berbagai sisi strategi pemerintah untuk melakukan hirilisasi dan industrialisasi itu adalah suatu keharusannya karena kalau terciptanya berbagai macam industri itu pastinya akan meningkatkan lapangan pekerjaan ya dan yang lainnya tentunya memang harus ada link and match antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja ya apalagi kalau kita lihat dari isu-isu terakhir ini ya Mas Yuryo ini berkait UKT dan lain sebagainya kan ini sangat mengemuka ya jadi memang menurut pandangan saya ya harus ada suatu strategi secara bersama-sama bagaimana kita bisa membuka suatu lapangan pekerjaan yang disesuaikan juga dengan daya dukung kemampuan kita ya geografis, daya dukung juga SDA yang kita miliki jadi ya harus berkolaborasi secara bersama-sama ya kalau kita lihat memang setelah pasca reformasi ini 25 tahun ya boleh dibilang pasca reformasi ini kondisi demokrasi, sistem politik kita kan ini tentunya juga harus banyak perbaikan juga ya penyempurnaan kalau kita lihat juga pasca pemilu kemarin menyeruak juga soal manipolitik dan lain sebagainya jadi saya rasa harus secara jujur kita mengemukakan bahwa ada suatu hal yang memang secara fundamental harus kita koreksi ya agar memang bisa terjadi suatu sistem, merit sistem yang sangat fair ya dalam rekrut pengkepemimpinan kita karena menurut saya kalau kita punya rekrut pengkepemimpinan yang yang apa namanya yang kuat ya yang adil gitu ya dan bisa memberikan suatu peluang bagi semua orang untuk bisa menjadi pemimpin ya itu saya rasa akan sangat baik ya dalam menciptakan suatu ekosistem tadi yang berhubungan juga dengan nanti bagaimana adanya gagasan-gagasan, adanya terobosan terobosan khususnya bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ya sebagaimana janji prembul undang-undang dasar 1945 ya dan itu juga pasti akan berimplikasi terciptanya suatu lapangan pekerjaan suatunya kesempatan bagi setiap anak-anak muda untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang ada Mas Yuryat iya, baik Pak Angga sebelum kita lanjut kita buka lain telepon Pak Angga kita beri kesempatan pendengar yang ingin bertanya boleh ya Pak Angga ya boleh kami buka lain telepon 021-586-9000 SMS wasap di 081-180-6543 kami masih berbincang bersama Dr. Angga Wira Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional Repnas Indonesia Indonesia Maju juga Sekjen HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2022-2025 dan juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Barak ASPEM BINDO silakan 021-586-9000 SMS wasap di 081-180-6543 saya bacakan beberapa pertanyaan melalui whatsapp Pak Angga diantaranya dari Pak Solihin di Bandung ya kalau pekerjaan menjadi kulibangunan apakah termasuk juga pengangguran kemudian dari Pak Indra di Jakarta yang terpenting adalah bagaimana pemerintah sekuat tenaga seharus disebut harus kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat bukan hanya bagi milenial nah ini beberapa respon pendengar silakan Pak Angga ditanggapi ya pertama tentunya pekerjaan ada yang sifat informal dan pekerjaan yang sifatnya formal ya menurut saya pekerjaan tadi yang disampaikan kulibangunan ya tergantung dari mana kita sisi melihatnya kalau kalau kita lihat misalnya dalam konteks pekerjaan tersebut mereka sudah dilindungi dalam suatu mekanisme hubungan ketenaga kerjaan yang memang clear gitu ya mas Firyok itu mereka juga disebutnya adalah pekerja yang sifatnya formal ya tapi kalau memang pekerjaannya belum dilindungi oleh aturan-aturan yang ada gitu ya itu ya mungkin pekerjaannya bisa dibilang pekerjaan yang bersifat informal ya seperti itu mas Firyok oke baik kita sampai mendengar dulu ada Pak Sutarman di Bandung Pak Sutarman halo Pak Sutarman ya ya mas iya iya silahkan Pak pagi Pak Sutarman saya kali ngobrol mas Firyok dengan pengusaha muda ya saya sudah hampir 60 tahun jadi pasti itu lebih muda dibanding saya yang pertama saya ingin tahu kan data di Indonesia itu menunjukkan bahwa persentase pengusaha di Indonesia itu mungkin masih di bawah 2% ya kalau tidak salah ya barangkali di lingkungan ini apakah ada program khusus untuk meningkatkan persentase pengusaha tersebut ya sehingga dunia entrepreneur itu akan menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang ke depan kalau lihat perkembangannya memang rasanya masih biasa-biasa dan dulu ada program yang lebih mendidih untuk meningkatkan persentase tersebut nah satu itu yang kedua sesungguhnya problematik apa yang menjadi kendala utama dan berangka meningkatkan kapasitas atau jumlah pengusaha itu apakah modal kalau modal sekarang saya pikir tidak ada masalah karena bank baru lebih hal likuiditas atau mungkin masalah mental atau masalah lain terima kasih terima kasih selamat pagi Pak Sutarman pertanyaan baru sekali silahkan bisa langsung ditanggapi Pak Sutarman jadi terkait tadi soal bagaimana kita meningkatkan jumlah pengusaha atau entrepreneur dan memang seperti itu saya sampaikan peluangnya memang saat sekarang ini kalau saya lihat tidak ada dikotomi profesi yang ada jadi seseorang ketika starting ya lulus dari kuliah atau ketika sambil kuliah itu menurut saya bisa secara paralel mengembangkan berbagai macam potensi yang ada dalam dirinya artinya memang peluangnya sangat terbuka sangat lebar Pak Sutarman untuk memanfaatkan berbagai peluang atau langsung terjun menjadi pengusaha beda memang ketika saya mungkin starting usaha di pertengahan tahun 2000an 15 tahun yang lalu dimana tadi teknologi informasi belum belum seper apa namanya seper secepat sebaik sekarang kalau sekarang kan kita lihat ada tiktok ada instagram ada facebook dan lain sebagainya yang sebenarnya apa ekosistem teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai macam ide dan kreativitas yang ada jadi saya rasa yang penting sepertinya sekarang itu bagaimana dunia pendidikan kita itu mampu menciptakan suatu mentality atau yang kita sebut saat sekarang itu adalah kreatif mentality dan kita punya growth mindset jadi memang menurut saya mentality daripada being entrepreneur itu memang harus ditanamkan sedini mungkin dari mulai sekolah dasar pendidikan karakter tersebut karena menurut saya menjadi pengusaha itu hal lain tapi menjadi seorang entrepreneur itu harus dimiliki oleh semua apa aktivitas dalam dunia pendidikan kita sehingga apa teman-teman yang mengenyam pendidikan itu mampu mempunyai spirit daripada entrepreneurship karena kalau kita lihat ya berbagai macam perkembangan atau terobosan-terobosan yang dilakukan ya sekarang ini kan kita tidak harusnya bisa mengandalkan daripada pemerintah pusat tapi pemerintah daerah sebenarnya punya tulang punggung yang sangat-sangat penting ya untuk bagaimana tadi berkaitan juga dengan pembukaan lapangan pekerjaan membentuk suatu ekosistem yang tepat ya jadi kalau kita lihat berbagai macam daerah yang maju ya yang berkembang itu juga saya lihat karena peranan dari pemerintah daerah yang sangat menonjol jadi itu lebih kepada leadership ya jadi harapan saya juga memang di dunia seperti saya tanya-sampaikan tadi ya di ekosistem rekrutmen politik kita itu memang harus mengedepankan merit system ya dan kita harus punya talent management ya yang bisa merekrut orang-orang terbaik ya baik untuk di kursi eksekutif dan legislatif ya sehingga kita bisa memiliki pemerintah-pemerintah daerah ya gubernur wali kota yang memang punya mentality dan jiwa entrepreneurship dan juga tentunya ditopeng juga oleh para legislator ya jadi yang bisa menciptakan suatu peraturan undang-undang peraturan daerah yang memberikan ruang untuk berbagai macam perkembangan contoh yang sederhana misalnya kalau kita lihat itu Banyuwangi ya ini salah satu yang selalu saya bisa jadikan contoh ya Pak Pak Wiryo ya Pak Tarman kalau kita ingat mungkin 20 tahun lalu kalau kita mau berangkat ke Bali lewat Banyuwangi ya kita bisa lihat daerah tersebut sangat-sangat jauh tertinggal ya tapi di kepemimpinan yang tepat ya kalau kita lihat sekarang sudah bisa bertransformasi menjadi sebuah daerah yang memang sangat-sangat punya potensi dan apa namanya PAD daerahnya naik dan banyak hal yang sangat-sangat positif jadi memang pengembangan suatu daerah ini sangat tergantung oleh kepemimpinan lokal ya jadi kalau saya ditanya tantangannya seperti apa ya tantangannya ya tentunya bagaimana kita bisa menciptakan suatu ekosistem yang tepat ya untuk anak-anak muda ini bisa berkembang dan bertumbuh menjadi seorang enterprise karena tadi ya kalau dibilang rasio pengusaha kita entrepreneur kita masih sangat minim ya less than 3% ya jadi ini memang harus dikembangkan dengan pengembangan suatu ekosistem yang tepat apa saja yang dibutuhkan jadi gak bisa dipilah-pilah ya Pak Tarman tadi apakah modal dulu atau mentality dulu harus one package dalam menciptakan suatu ekosistem ya dari pemerintah contoh misalnya kalau kita lihat kenapa entrepreneurship berkembang secara masif di Amerika ya itu kita lihat karena pemerintahnya mampu menciptakan suatu ekosistem yang tepat dimana kebutuhan-kebutuhan dari suatu inovasi itu perjembatan gitu loh ada bridgingnya kalau kita kita lihat ada suatu daerah Silicon Valley ya misalnya itu kan terkenal sebagai apa namanya suatu ekosistem sebenarnya yang bisa mempenemukan apa kreativitas dukungan dari kampus untuk melakukan inovasi pelitian pengembangan lalu juga dukungan pendanaan gitu ya dari pemerintah dan dunia swasta dan itu juga sifatnya gak parsial tapi komprehensif jadi kalau saya ingin memberikan suatu saran ya dan ingin kita juga mungkin juga bersama-sama El Sinta ya sebenarnya dalam konteks pembiayaan dari sisi mikro ini sudah cukup pemerintah memberikan suatu insentif ya dengan kur misalnya tapi ini harus ada pola lain yang benar-benar bisa meningkatkan pengusaha kita yang ada di level mikro itu bisa masuk ke kecil menengah dan besar gitu jadi pengusaha kita ini gak gak stunting Pak Darman Mas Yuryo jadi ada pengusaha ini stunting gitu ya artinya gak berkembang-berkembang mungkin usahanya dari 10 tahun yang lalu yang mikro ini gak naik kelas gitu hanya offsetnya misalnya satu bulannya 10 juta yaudah 10 juta ya gak bergerak gitu nah ini kan harus ada suatu intervensi ya untuk mereka bisa tumbuh begitu juga misalnya yang usahanya udah dimenengah ini harus naik besar ini kan juga perlu dukungan insentif misalnya pendanaan gitu kita perlu apa namanya suatu skema kredit yang memang bener-bener bisa apa namanya bisa membuat seorang itu tumbuh gitu ya maka kalau kita melihat memang sungku bunga kita kan masih cukup tinggi ya dibandingkan negara-negara lain ya jadi saya rasa APR kita juga ada suatu skema yang tepat ya agar para pengusaha yang sudah masuk menjadi pengusaha yang kecil ini mampu diintervensi sehingga mereka mampu berkembang ya memanfaatkan kebutuhan atau yang ada di market kita lalu juga memang dengan sentuhan teknologi karena saya lihat market kita banyak sekali 277 jangan sampai ini market yang begitu besar ini malah yang memanfaatkan adalah negara-negara lain gitu contoh misalnya kita lagi transisi ke menggunakan mobil listrik ya misalnya gitu ya mas tapi kalau kita lihat sampai sekarang ini kita belum lihat suatu pemerintah dengan serius dan sungguh-sungguh misalnya apa namanya membuat suatu produk dalam negeri gitu bersama swasta misalnya gitu karena harus pemerintah secara full tapi juga harus menggandeng swasta untuk membuat suatu ekosistem ini gitu sehingga memang bisa apa namanya bisa benar-benar tepat gitu ya baik selanjutnya ada Pak Hadi di Karang Tengah Pak Hadi halo ya Pak selamat pagi Pak Pak pagi Pak Hadi Karang Tengah Ciledug ini Pak Hadi ya ya betul Pak silahkan Pak ya Pak makasih Pak ini Pak kami ingin bertanya dari Bapak mengenai penjelasan Bapak tadi itu ini Pak sebetulnya kelihatannya prioritas untuk pengembangan tenaga kerja dalam negeri itu bagaimana Pak satu itu karena kami melihat banyak investasi yang diizinkan juga tenaga dari luar padahal kita memiliki tenaga potensi yang banyak khususnya tenaga yang terdiri itu bahkan tidak bisa sulit untuk mengisi di investor yang baru hanya tenaga sangat kasar yang pertama itu yang kedua bagaimana ini Pak kami punya tiga ekstra idun dori ya Pak mengenai apa itu teroris narkoba sama korupsi penanganannya kok tidak sama antara ketiganya ini yang kedua-duanya ini sangat efektif tapi yang satu ini kok bagaimana menurut pendapat Bapak itu aja Pak terima kasih sekali kami ya ya terima kasih Pak Hadi di Karang Tengah saya tambahkan melalui WhatsApp ya Pak Pak Angga nanti sekaligus ditanggapi dari Pak Jalan Sihombing Pak Jalan Sihombing begini pendapatnya sering bicara bonus demografi ya kalau pemerintah dan pihak yang kompeten tidak dapat menciptakan lapangan kerja serta hasil pendidikan yang tidak signifikan apakah bonus demografi ini justru akan menjadi masalah kedepan bagi bangsa kita Pak Angga nah ini pertanyaan dari Pak Silahkan Pak Angga ya pertama memang soal bonus demografi seperti kita saya sampaikan tadi itu ya bahwasannya kita memang surplus tenaga kerja produktif ya tapi tentunya apakah tenaga pekerjanya produktif itu berkualitas atau tidak ini kan yang menjadi pertanyaan ya yang jelas tentunya apa namanya kalau kita kalau kita lihat dari data-data yang kita miliki kita bandingkan dengan berbagai negara yang Apple to Apple dengan kita memang kita relatif tertinggal ya Mas Firio jadi memang harus ada program yang out of the box program yang beyond the box dan mungkin saya mengapresiasi gagasan daripada tim kita ya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menyediakan makan gizi gizi berkualitas ya untuk apa untuk balita ya dan untuk anak-anak jadi saya rasa hal ini ibu menyusui karena penting menurut saya di hulunya harus dibenahi dengan dengan ketersediaan gizi yang berkualitas ya pastinya supaya tidak ada stunting lagi ya jadi harus ada suatu terobosan dan saya rasa ini salah satu hal yang sempurna positif mudah-mudahan secara komprehensif ini memang bisa dilakukan karena pendidikan baik seperti apapun ya kalau kualitas daripada gizi daripada generasi kita ya adanya ketimpangan dan lain sebagainya tentunya tidak akan bisa menghasilkan suatu SDM yang proper ya gitu jadi kunci utamanya menurut saya di hulunya harus dibenahi di sisi lain saya lihat ya harus ada dorongan untuk tadi menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang sangat masif makanya program hilirisasi yang dilakukan ini harus endingnya harus pada industrialisasi gitu jadi endingnya harus pada industrialisasi terkait tadi mengenai adanya serbuan misalnya dari TKI 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 tetanaga kerja daripada di luar saya rasa ya kita tidak bisa menafikan sekarang ini kan memang ada suatu connectivity global ya tapi kalau saya lihat secara konkret juga dalam aturan ketenaga kerjaan sebenarnya ya itu sudah sangat strict juga ya kepada PMA-PMA yang masuk secara investasi langsung di kita untuk aturan ketenaga kerjaan memang ada suatu grass period di awal-awal misalnya untuk ketenaga kerjaan juga mereka diperkenankan untuk misalnya membawa tenaga kerja dari luar ketika proses konstruksi dan lain sebagainya tapi ketika itu berjalan sebenarnya sudah ada aturan yang sangat rigid karena saya juga mengawal berbagai macam investasi yang masuk dari aturan yang ada untuk mempekerjakan lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja lokal sebenarnya tapi mungkin kadang-kadang ada exposure media yang terlalu berlebihan misalnya yang menyebabkan juga seolah-olah yang terekspos investasi dari luar masuk tapi tenaga kerjanya juga dari luar tapi saya rasa itu tidak sepenuhnya benar karena memang mungkin pada waktu tertentu ya di awal-awal itu misalnya banyak tenaga kerja karena memang kita tidak bisa melepaskan mereka juga sebagai investor gitu ya perlu perlu apa namanya perlu kepastian ya terhadap kemampuan dari tenaga kerjanya gitu jadi mereka pastinya ketika di awal ya mereka juga ingin pakai tenaga kerja yang sudah siap pakai dan mungkin karena teknologi daya dukungnya mungkin dari luar mereka sudah punya tenaga kerja yang sudah sudah kealaman dalam misalnya membangun pabrik mengoperate pabrik ya sebelum tenaga kerja di lokal kita siap mereka pastinya akan menggunakan tenaga kerja dari asing itu case-case yang ada tapi saya lihat ya apa namanya ya ini bagian daripada globalisasi ya dimana memang pasar tenaga kerja ini saling terkonek satu sama lain ya sebenarnya juga diselain ya kita juga sebenarnya punya potensi yang cukup besar juga untuk memanfaatkan tenaga kerja pasar tenaga kerja di luar ya nah ini yang harus digarap ya secara sungguh-sungguh ya oleh negara kita untuk mengoptimalkan juga market tenaga kerja di luar ya bukan saja di sektor informal tapi banyak juga di sektor-sektor formal ya yang bisa kita optimalkan dan itu bisa menjadi suatu cara ya belajar juga transfer knowledge ya kalau kita lihat misalnya negara-negara yang sudah maju dan kekurangan tenaga kerja seperti di Jepang di Korea gitu ya tenaga tetangga kita ini sebenarnya bisa kita optimalkan ya karena mereka juga sudah apa namanya boleh dibilang kekurangan tenaga kerja dan ini kita bisa optimalkan dan ketika mereka sudah bekerja di luar punya pengalaman punya modal ya punya sisih-sisihan dari baratabungan bisa kembali ke tanah air dan membuka potensi lapangan pekerjaan tapi tentunya juga harus didukung ekosistem yang yang tepat sehingga bisa apa namanya bisa berkembang ya secara masif kira-kira gitu Mas Firo kalau ada yang kelewat mungkin bisa diingatkan yang mana ya ya oke nah dari tahun ke tahun ini kan kebutuhan lapangan pekerjaan kita kan terus menurun ya Pak Angga ya nah ini banyak faktor bisa jadi akibat revolusi digital begitu ya dampak dari revolusi digital dan lain sebagainya nah apakah Anda cukup yakin bahwa ke depan Indonesia akan mampu mengatasi hal ini Pak Angga ya pertama kita sudah punya visi Indonesia Emas 2045 ya dan seperti tadi saya sampaikan ya tercapai atau tidaknya tadi ya tentunya tadi harus ada pemenahan suatu hal yang pendekatannya komprehensif ya seperti tadi yang ditanyakan soal korupsi misalnya gitu ya nah ini harus memang tekat daripada Pak Prabowo untuk mengentaskan korupsi ini kan saya rasa harus menjadi apa ya harus menjadi suatu pilar yang harus kita jalankan bersama-sama nah jadi saya rasa juga bukan sekedar slogan tapi memang harus ada pendekatan sistemik ya Mas Firyu ya jadi saya yang mungkin saya sudah berstatement beberapa waktu lalu yang mewakil ini misalnya contoh pemenahan sistem politik yang ada rekrutmen kepemimpinan rekrutmen politik yang ada ini harus kita lakukan dengan 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 mekanisme yang tepat jadi kritik-kritik mengenai mani politik itu harus diselesaikan secara komprehensif jangan sampai kritik-kritik ini menjadi kritik-kritik lima tahunan aja Mas Firyu ketika ini sudah tidak ada dikerjakan lagi perubahan sistem saya mendengarkan tadi misalnya sebelum acara ini misalnya dari PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pemenang pemilu yang saya rasa bertanggung jawab jadi jangan hanya mengkritik keluar tapi juga harus mengkritik ke dalam juga terkait pemenahan sistem politik apalagi misalnya seperti PDI Perjuangan sudah berkuasa selama beberapa periode jadi kalau ada kesalahan-kesalahan terhadap rekrutmen politik yang ada atau rekrutmen pemimpinan ya ada nyikutan juga Mas Firyu jadi saya harus komprehensif harus mani politik ini seperti apa penanganannya dan menurut saya juga harus membuka ruang merit sistem tadi ya jadi kalau saya punya usulan ya seperti anggota DPR ini harus dibatasi masa jabatannya gitu kalau saya lihat ini mohon maaf ya sekali lagi ini ada yang dari awal reformasi atau sebelum reformasi sampai sekarang masih menjabat kan gak mungkin anak-anak muda bisa berkompetisi dengan mereka yang memang sudah menguasai atau menjadi petahana selama waktu jadi saran saya ada pembatasan dalam legislatif ini usia legislatif ini misalnya dua periode atau tiga periode maksimal sehingga bisa terjadi suatu regenerasi dan refreshment juga gitu jadi ini dan contoh yang lainnya misalnya mengungka seperti sekarang ini lembaga seperti badan pemeriksa keuangan yang BPK yang terlilit berbagai macam persoalan jadi menurut saya mungkin kenapa karena rekrutmen daripada anggota-anggota BPK yang ada selama ini selama beberapa tahun kental bukan dari sisi profesionalnya mas Wirio rekrutmennya mungkin itu lebih kentalnya politisnya lebih kental dengan suasana politiknya jadi akhirnya terjadi trade-off yang lainnya tadi yang seperti saya sampaikan karena ongkos demokrasi kita mahal untuk menjadi anggota DPR katanya butuh minimal 20 miliar misal orang dari itu 15-20 miliar kan gak imbang dengan pemasukannya apalagi misalnya menjadi wali kota gupati gubernur itu bisa dua tiga kali lipat lagi jadi ya ya kita jangan naif juga gitu loh ya kan ya kan kalau ongkos di awal yang sudah mahal ya pastinya orang punya berpikir yang mengembalikan lagi atau kan mungkin nanti yang mengisi adalah para pengusaha paling oligarki ya akhirnya akhirnya mereka mungkin tidak secara langsung berkorupsi di APBN atau APBD tapi memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang ada untuk untuk mengembalikan dana yang sudah di spending jadi saya rasa jangan naif kalau kita memang mau memperbaiki yuk kita perbaiki karena menurut saya sistem politik yang kita anud sekarang ini ya Mas Furio atau proses proseduralnya ini terlalu jelimet dan terlalu ruwet ya menurut saya Mas Furio jadi bagaimana seorang bisa memilih anggota DPR RI DPRD yang ada kalau di kertas suara itu kita harus memilih misalnya 100 nama gitu kan kita kan akan kebingungan kita gak bisa melakukan suatu apa namanya analisa ya mungkin kalau kita harus hanya memilih dalam satu dapil itu 5 orang atau 10 orang maksimal kita akan dengan mudahnya bisa menentukan pilihan mana yang terbaik tapi kalau kita memilihnya 100 orang gitu ya ya sulit apalagi ya mohon maaf ya dengan tingkat pendidikan kita yang masih rendah ya dan juga diwarnai juga dengan mungkin keterbatasan informasi yang dimiliki masyarakat gitu dan lain sebagainya ya akhirnya yang terpilih mungkin orang-orang yang sudah populer gitu ya orangnya itu itu saja gitu ya Pak Angga ya ya atau kan memang orangnya punya banyak uang ya mereka bisa melakukan intervensi jadi ya ini harus dirubah gitu dan itu saatnya sekarang jadi saya rasa ya mohon maaf ya sekali lagi ya jangan naif lah gitu jangan hanya jangan jauh panggang dari apa-apa yang dibicarakan tidak diselesaikan secara komprehensif kalau saya harus ada terobosan yang memang benar-benar fundamental pertama pembatasan gak berarti gak nih para legislatif yang sekarang ini ada di DPR membatasi dirinya para partai politik kok satu orang itu di satu tingkatan itu maksimal dua kali atau tiga kali maksimal gitu ya kan nah untuk dia selesai ya orang eksekutif aja dibatasin dua kali ya masa di legislatif gak gak ada pembatasan sih gitu dibatasi ya kan yang lainnya ya tentunya tadi ya harus ada beranian untuk merubah sistem profesional daftar terbuka dengan banyak nama ini harus dihilangkan kalau bisa satu dapil satu partai satu orang aja per dapil satu partai satu orang sehingga kita bisa melihat kompetisi antar partai gitu karena kan satu dapil banyak orang kita bingung mau pilih siapa gitu nah itu menurut saya hulunya ini mas Wiryo kalau kita mau benar-benar ya memang harus didahului oleh pemenahan dalam rekrutmen politik karena ujungnya disitu jangan sampai orang yang menyusun undang-undang di DPRD ini orang-orang yang gak kompeten nah itu yang bagus dari era order baru misalnya kalau kita boleh contoh mere sistemnya clear dan ada pembagian akademisi profesional itu juga dinaungi dalam suatu mekanisme rekrutmen kepemimpinan ini itu sih saran dari saya ya oke satu pertanyaan kita bicara terbuka aja kan supaya clear gitu maksudnya kan dari pengalaman yang ada kita bicara terbuka ini caranya menurut saya ya harus dilakukan partai politik tapi elit partai politik jangan enak-enak sendiri aja gitu loh ya kan merasa sudah nikmat selama ini gak mau melakukan perubahan dan pemenahan secara komprehensif gitu justru mempertahankan status quo ya yang selama ini nah itu dia maksud saya jadi speak-speak aja ya kan speak-speak aja menjelah pemilu atau setelah pemilu begini kritik tapi mereka udah keenakan dengan sistem yang ada tidak melakukan pemenahan mereka udah tau kok manipolitik ini dengan sistem terbuka seperti ini liberal suara terbanyak sangat liberal tapi kalau suara terbanyak itu fair mau justru di strict aja kita fair sistemnya tiper banyak dapil tapi dikurangi gitu loh dikurangi apa namanya jumlah konsestannya kan juga mas Firo bisa milih yang enak gitu oh di dapil misalnya jaga karsat di dapil ragunan kelihatan orangnya misal contoh ya ini harus harus ada terobosan sehingga kita bisa memetakan dan bisa memberikan sanksi juga dari masyarakat ketika calonnya atau anggota itu tidak perform gitu loh kita sanksi jadi kita pilih lagi misal seperti itu loh baik Pak Angga senang sekali berbincang dengan Anda banyak sekali hal-hal menarik dan sayang mungkin dalam waktu kita akan bisa berbincang kembali Pak Angga ya terima kasih terima kasih Pak Angga selalu sukses berikiran demikian tadi ketemu merelawan pengusaha muda nasional Repnas Indonesia Maju yang juga Sejen Hitme 2022-2025 dan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Parah Dr. Angga Wira Masuk bagaimana pagi tujuan Terima kasih.